Penyebaran virus corona masih terus berlangsung, dan sejumlah negara juga masih berjuang untuk mengatasi pandemi yang tengah terjadi. Hingga Minggu 20 Februari 2022 pagi, berdasarkan data World Matters total kasus infeksi virus corona di seluruh dunia telah mencapai 423,8 juta kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5,9 juta orang meninggal dunia dan 348,7 juta orang dinyatakan pulih. Singapura menyatakan belum berencana menerapkan suntikan booster ke-2 atau dosis ke-4 vaksin COVID-19. Direktur Pelayanan Kesehatan Singapura, Knetmark, menyampaikan suntikan booster ke-2 tidak perlu saat ini. Kebijakan ini diambil setelah mempertimbangkan seluruh aspek mulai dari efektivitas booster pertama dan angka infeksi pada warga yang telah menerima booster. Adapun sejumlah negara seperti Israel dan Korea Selatan mulai menyuntikkan booster ke-2 vaksin COVID-19 kepada warganya. Singapura menjadikan booster pertama sebagai senjata utama untuk melawan gelombang ke-7 COVID-19 varian Omicron yang sedang melanda. Kebijakan ini bisa dikatakan efektif karena 99 persen warga yang terinfeksi asimptomatik atau hanya bergejala ringan. Angka vaksinasi Singapura termasuk tertinggi di dunia yakni 94 persen dan hampir 2 per 3 warga yakni 65 persen telah disuntik booster. Warga yang ingin tetap berstatus telah divaksin diminta segera disuntik booster pertama sekitar 5 bulan setelah disuntik vaksin Pfizer dan Moderna. Sementara itu untuk penerima vaksin Sinovac dan Sinopam dapat mendaftarkan diri untuk dosis ketiga setelah 3 bulan karena rendahnya tingkat perlindungan vaksin tersebut terhadap varian Omicron. Studi menunjukkan efektivitas booster Pfizer dan Moderna menurun setelah 4 bulan. Namun booster masih tergolong ampuh melawan gejala berat COVID-19 yang memerlukan rawat inap di rumah sakit. Pincarnya vaksinasi menjadi faktor utama rendahnya angka kematian COVID-19 di Singapura yang saat ini berjumlah 937 korban. Vaksin COVID-19 menurut data pemerintah Singapura berhasil mencegah 33.000 kasus bergejala berat, 112.000 kasus rawat inap, dan 8.000 pasien meninggal dunia terutama ketika gelombang varian Delta mengguncang tahun lalu. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng.